Intro Hello semuanya dan selamat datang lagi di Assassin's Creed Unity Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan si Mamang Arno ini Untuk mencari sebuah jati dirinya So seperti apakah cerita selanjutnya Enjoy Wow lihat ya kan keren banget tuh Prancis Paris di jaman 1300 lupa gue 1700-1300 sih lupa gue Pokoknya sekitar tahun segitulah ya Nih lihat tuh wow mantep ya kan Ini keren loh tuh Dari tadi yang kemarin itu kita di Eh apa ini? Apa ini? Eh 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 apa ini? Sini sini Berani-beraninya kamu Nih 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 Gile Tiba-tiba gitu kan Apa-apaan ya Beranian ya kan Berandalan gak mau ya Sial Yang kemarin itu kan interiornya bagus Ternyata tuh lihat Kotanya juga bagus banget gitu Ini soalnya Dulu ini game ini berat banget Soalnya Satu kota ini orangnya tuh gerak semua ya kan Dan itu Dirender semua gitu kan Jadinya ya Dulu game ini bener-bener beratnya Minta ampun gitu Ya kata-kata gue sih Kayaknya ini game Memang Terlalu cepat keluar gitu ya Belum saatnya keluar Dia udah dirilis gitu Jadinya ya Begitulah Oke deh sekarang kita Bakalan ke Next Mission ya kan Nah Apa ini? Mungkin kita bakalan ketemu Masih om-om yang kemarin Yang di penjaranya Coba kita lihat Rebirth Let's go Rebirth itu kan Ini ya Lahir kembali gitu Oke Kita ngapain Ini investigate inside The Saint-Té-Chapelle Oke Oh iya Ini yang kemarin Itu kan kita dikasih Sebuah kode ya Kode Buat Entah apa Mungkin Alamat Atau apa juga Gak Gak tahu juga gitu Tapi yang jelas Ya kita dikasih Sebuah Lambang gitu Mungkin di dalam sini Hmm Where is it? Oke Kayaknya kita bakalan Naik ke sana ya Coba deh Kita naik ke sini Hup Ke sini bisa kan Kamu? Bisa dong Mantap Nah Oke Sip Nah Turun Arno Sip Kita ke Apa ini? Puzzle Jangan-jangan Ini yang dikasihin Kemarin Pas waktu Sebelum dia terjun Si om-om yang di penjara itu Apa nih? Oke Oke Wow Mantap Oh Ntar dulu ini gue kesana ya Kayaknya Lewat sini Loh 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 Bener Kita ke sini Hup Ke sini Ke sini Terus Gue kesana kayaknya ya Ke sini Hup 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 Oke Terus kita ke sini Nah Terus Oke Eh Dan mantap juga ya Ternyata itu adalah kunci gitu Oke Let's go Mantap ya Itu kunci ternyata lo Dibuka Terus keluar itu Langsung kayak Lampunya rada turun Terus kita kesana Pas kita nginjak si Apa Kayu gitu yang Buat kita Nengplok gitu Ternyata kebuka gitu si pintunya Sudah kita terjun Oke Mungkin ini adalah Asasin Ini ya Markasnya gitu Eh Dan udah keren aja bajunya deh A sanctuary Tempat kita berlatih dan bersiap katanya Oke Bersiap apa nih Bersiap battle mungkin ya Berapa lama katanya lo Nunggu di kegelapan katanya Nungguin gue maksudnya Ya karena dia nungguin kita Sebelum Eh pas udah Keluar dari penjara gitu kan Oke Kita disini katanya Apa nih Oke Siapa ini Anak dari Charles Dorian Oke Oh Pierre Bellek tuh Namanya dia gitu ya Namanya Charles Dorian gitu Sampai My father I want to make it right The death of Grandmaster Delacere weighs on you Why Did you wield the blade yourself Does it matter The blame still lies with me Inna the nubahu Tukkilu kailai Hal anta mutaakidon min Anna kathalek Inna hukadnera Alamu ajati Alamu haakama Seekunu jajidan Very well Out of the dark You come into the light From the light You will return to the dark Are you prepared To travel the eagle's path Apa nih I go spet If that's a fancy way Of asking Do I want your help Yes Then drink Minum apa Apa ini Oh itu ada cawan Oke oke Tidak dulu nih Gue minum ngapain nih Cawannya bagus loh Ini pemberkatan assassin mungkin ya Biar diangkat jadi Ya assassin gitu Heeey Langsung masuk Genjutsu ya kan Hahaha Oke Dimana ini gue Wow Heeey Oke Let's go Kita masuk dalam Gak tau Halo Oke Ini kayaknya Memory ya Tuh Ini tuh Semacam Ingatan gitu Natus Pure Puerolis Juventus Adultus Mortis Oke Dan kita akan Oh Iya bener Kayaknya memory Memorinya si Arno gitu Ingatan lah ya Ingatannya si Arno gitu kan Terus kita suruh ngapain disini nih Wow Gordon Hey Apa itu Loh kan Beneran kan ingatan kan Ingatannya Oke Look fils Bagaimana Sub Diesel Sub indo Sub indo Abang Abang Kembalrai Abang Ke tuition Wow Beli Abang It他的 Exc sleeves Haseng Adan Hmm Oke Mantap ya kan Kenapa tiba-tiba dia terjun Oke Ini pasti ambrol lagi nih Tuh kan bener kan Oke Selering Mantap Lalu nih Sip Oke lanjut Oh Eden itu Itu patungnya Patungnya Oh deh Eden Siapa yang ngebunuh tuh Sini loh Mungkin gue bisa melihat Oh enggak Ternyata tidak ya Gue tadi lagi ngeliatin patungnya Menyala gitu Matanya ya kan Oh iya ini suratnya L gitu Oke kita harus ngejar Si pelakunya ya Mungkin itu pelakunya Yey Eden Tuhan Iya itu maksudnya Ini gitu suratnya Di laser ya Kalau kita Kalau kita kasih gitu Oh yey Oke 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 Ini gue bisa manjat gak nih Bisa ya Oke itu Eh loh eh loh eh Kau kesini cuy Gue tadi lagi ngeliatin itu Tuh Sampai dulu ya Kita kesini Wow 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 Mantap banget ini gila Keren ya kan Oke Keren gue masuk ke Ini ke si de laser Ternyata enggak ya Gue kemana cuy Oh kesana cuy Oh bener kita ke de laser Tapi kita muter-muter dulu gitu Jalannya Oke Ntar dulu nih Yang ngebunuh de laser Ngebunuh si bapaknya Itu sama orangnya gitu Maksudnya Wow Banyak kali Ya kan Oke Permisi 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 semuanya Permisi Permisi semua Oke Dijinkan saya lewat Permisi Tuh Oh Loh Kok Loh 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 Kok modar Ken Kenapa modar Kenapa modar cuy Hah Oh Kill the assassin Without being detected Oh Iya Oke 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 Sorry Kita lihat siapa tuh Yang ngekill ya Apakah dia orang yang sama Gitu Yang ngekill si bapaknya Masih di laser Gitu kan Oke Kita kayaknya dari belakang situ ya Ntar sabar Kita puterin Tadi gue dengan followersnya Masuk dari depan gitu Apa-apaan nih kan Asasin macam apa gitu Masuk dalam depan Eh Tunggu lo Langsung nih Gue tiwas lo Kan gak kayak gitu Nah Mati lo Siapa nih Eh Si Arno sendiri ternyata Kok bisa ya kan Hmm Si Arno kan Oh Mungkin dia Apa ya Semacam Ngekill Personality dia yang lama Dan ini adalah Arno yang baru Gitu Filosofinya mungkin kayak gitu ya kan Oke Ini kayaknya Empat tertinggi ya Bangun lah Asasin Oke Ini dia Hidden Blade kita ya Arno Dorian udah tiwas Hari ini Eh malam ini Dia telah lahir kembali Menjadi seorang novice Asasin Brotherhood Oke Nice Mantap Jadi ya Mulai saat ini Arno sudah menjadi Seorang Asasin Let's go Ya itu dia ya Mungkin ada Apa ya namanya ya Semacam Pelantikan gitu ya Mungkin tadi ya Jadi Ya Arno yang sebelumnya kan Sebagai orang biasa Gitu ya Jadi ya Semua yang sudah Kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya Itu udah Di Killing lah gitu Dan Menghasilkan Menghasilkan sebuah Arno yang baru Yang sekarang gitu Seorang Asasin Ya kan Dan Tapi gue masih penasaran sih Jangan-jangan yang nge-kill Si Delasir Atau Babenya Orang yang sama Hmm Apa nih Hello Oke Let's play Apa ini Level 5 security clearance Investor attract video Oke Apa ini Abstergo Oh iya Kita emang ada di dalam animusnya Yang bernama helix gitu Kalau gak salah kan Gregor Mendel Abelis Hoso 1919 Blablabla Oke DNA Oke Jadi Ya Istilahnya Mungkin dia Membaca DNA Eh seseorang ya Ya kayak animus sebelumnya gitu kan Jadi bisa Mengetahui Sejarah yang lama Dari keturunan DNA nya gitu If we can crack it open If we can sequence the full precursor genome There is no limit to the knowledge we will gain Using animus technology Precursor history will be open to us for the first time ever Ancient languages will be unlocked And ancient technology will be ours for the taking Imagine what will be possible if we master the technology that underpin the pieces of Eden Such discovery would surpass 100 fold Gak banget Intinya ya Dia memang mencari piece of Eden gitu ya We located a rich sample of precursor DNA in a donor Whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25 to 1 ratio Our work will begin with this sample Our goal is to unravel the triple helix Sequence the precursor genome And change the world for the better Forever Welcome to the Phoenix Project The Phoenix Project So this is where we stand Last year Abstergo acquired the body of a man we call a sage One of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA This sparked a search for more sages in the present and in the past The more Abstergo finds the closer they get to their final goal We blocked their recent attempts to find more But Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome Okay So why Arnaud Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? Iya kenapa mengajar si assassin di Perancis Revolusi gitu Oh kita mencari sages Okay Dan sagesnya itu katanya berada pada saat di masanya Arnaud ini gitu ya And you won't be alone Other initiates, assassins just like you are doing their part to end this fight If you need more training, more experience, you can call on them for help Alright Okay Selain kita mencari Apa ya namanya Mencari Peace of Eden ya Kan itu adalah sword of Eden Kita juga mencari seorang sages katanya Sage Di sini gitu Oke Ternyata tujuannya adalah itu ya Hmm We're done Oke Ini adalah The Near Arnaud Dorian Apa ada apa? Asesin Ability Unlocked Unlocked Ini asesin Ability sih Ini adalah lebih seperti biasa ya Melee, ada range, ada stealth, ada health Oke Ini gue bakalan upgrade dulu ya Bentar ya Oke Sip Sip Kita upgrade dulu ya Oke Oh itu buat po-op Oh kayak multiplayer ya Tapi memang masih ada gitu ya multiplayer di tahun sekarang Ini game jadul gitu kan Oke Oke Kita upgrade lagi rupanya Oke Beres Nah Gue udah beres Upgrade Upgrade ya kan Oke Let's go Liat tuh Eden Di hood ini Ada umbul-umbul Doing 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 Oke Ini dia nih Kita masuk ke dalam misi selanjutnya Apa ini? Graduation Eh Waduh Dia udah nangkring disitu Oke Let's go Graduation Lulus ya Oke Mungkin kita bakalan di test disini nih Kayaknya nih Sama si Om-om Belek ya Si Belek nih Oke Let's get your arse in position Don't ask questions Bispop I live to serve Oke Mission difficulty Level Ya Ya Paham Oke Sekarang Kita bakal Kill the guard And sabotage the bell Oke Let's go Guardnya mana Cuy Oh Itu Oke Let's go Gue kesini dulu ya kan Hop Nah Setelah ini Kita liat lagi Hop Oke Itu dia musuh-musuhnya Sabar Sini lo Eh Eh Dengar kesini Koplak Kira-kira lo mau kesini Hmm Mati satu Lo Masa lo liat gue Ah Gak liat lo Boong Boong lo Gak liat kali Ya Dia jalan di tempat Larus aja lo jalan disitu ya kan Bodo amat Gue mau malah bagus lo Kalo jalan tempat disitu terus ya kan Nah Tuh dia tuh Sini om 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 Sini om Ho Ya 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 Sini gak lo Nah Nih 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 Dia datang Dia datang Dia datang Iya dia balik lagi Buset Gue muter kesana aja dah Mati satu Satu lagi Sini Sini Ya Satu lagi gak dapet Gue cover killnya kan Bodoh lah Harus cover kill satu lagi tuh Sial Dianya gak Ini sih Gak apa namanya Gak ke pinggir-pinggir gitu Di tengah Jadinya ya gak dapet Gue Bagaimana dengan priestnya Dia bakal datang lah Wah Siver Dia nih Yang Kambing hitamin kita Yang bilang Oh itu dia tuh Itu yang Itu yang kill tuh Buset Buset Kaget gue Om om Ngapain om Om Gak usah reinforcement Gue disini Reinforcement Reforcement Palamu ya kan Sivert bukan target kita ya Bukan hari ini katanya Iya sebenernya dia tuh Yang nge-kill Delasir Tau gak lo Apa nih Smoke bomb Oke Nih Makan nih Smoke bomb gue Aduh 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 Kabur dulu Kabur dulu Oke Let's go Yaudah ayo Gak usah berhenti-berhenti Kamu Come on Let's go Waduh Turun ke bawah Mantap Let's go Gimana dia Mau ke situ Ini kayaknya nyerodot Eh enggak nih Kayaknya gue nyerodot ya Pada Permukanya tuh miring Biasanya kalau miring gitu Oke Ini dia nih Kesempatan gue cover killnya Hmm Cover kill kan Mantap Ini gue bakal dibawa Kemana nih Keep up with Belek ya kan Bacaannya Oke Mantap Oke let's go Terus Kabur Kabur Om om cepetan Om larinya om ya Ampun Kebal Udah tua nih Larinya lama gitu Oke Nah ini dia beres Oke 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 Mantap Ngapain nih Ngapain nih Orang dekat-dekat gue nih Apa nih Extremist Extremist Oh iya Extremist Yang warna merah Musuh-musuhnya Oke Yang tadi tuh Yang kita Kiling-kiling Di jalan Pake bom Tuh Lihat tuh Orang jenius nih Suruh follow Tapi dia jalan di tempat Gitu Gila Kira-kira gue Ini game udah lama Udah gak ada bugnya Ternyata masih banyak Bugnya Gila Padahal kalau dari Gambar ramah cerita Lumayan bagus Gitu Cuman emang Bugnya Banyak kali Gitu Mau istirahat Kata dia Oke Cepetan dong Eh Loh Loh Arno 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 C'mon Nah Kemana dia Waduh udah kesono Oke let's go Nah kita bakalan kejar Tuh si 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 Belek Oke kan Iya Ups Loncat Come on Masuk 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 Nah Begitu Oke Mana lagi Oh Wow Mantap Mantap Sip Musi om Eh dan gue masuk rumah orang ya Let's go om Gimana om Jangan pelankan tempomu Majukan terus Tempomu ya Lari terus Apa nih Faction Fight Guard in blue Selalu Oh Jadi si polisi itu Selalu menyerang Si ekstremis yang warna merah Gitu Pertama Avoid attacking them To redis Oke Langsung aja Bodo amat lah Mereka tuh katanya suka Gelut gitu Antara polisi sama ekstremis Ya kalo gitu Biarin aja Soalnya Mereka gak nyerang kita Gitu kan Kemana dia Ya eleh Kebawah Buset Oke Oke Gitu udah ketemu si Silverth Kita malah Ngeberin dia pergi Gitu Aduh Gara-gara Dia gak ada di List kita Untuk di Killing hari ini Gitu kan Parah Parah Padahal udah di depan mata Gitu si Silverth Parah Emang Go to head Oh ini dia Assassin headquarter Apa nih Shop Oh belanja Belanja Seperti biasa ya Jadi kita bisa beli Kayak Smoke bomb Dan kawan-kawan Medisin Kayak gitu-gitu Oh naik atas Kemudian kita naik atas Kayak gitu Sampai bertahun dan teman tetap. Siapa yang di atas dan sekarang, bisa kamu pasti mereka tidak berada di atas. Kami mungkin memenuhi lebih banyak, sejauh kita tidak allowed Sivère di keluar. Sivère di keluar? Siapa yang dikejutkan? Sejauh, tidak. Tapi membawa pukulnya ke jauh untuk setidakannya, bayarannya? Si, itu akan. Tapi jangan menggantikan pukulmu dengan strategi yang terkenal. Jauh, jauh demikian tempar. Jauh demikian tempar. Jauh demikian tempar. Dan gue udah mengajarkan anak-anak itu ya Sangat baik Asasin Aku menerima kamu untuk pergi ke Notre Dame Untuk menemukan agen Templar, Charles Gabriel Sievert Oh, oke, oke, oke Oke, mantap Kayaknya berikutnya kita bakalan wantrok si, itu ya, Sylvert gitu Seorang yang diduga adalah seorang pembunuh si Delazer gitu Oke, kita langsung aja wantrok ya Oke, ini kita udah sampe di next mission-nya nih Kayaknya sih kalau misalkan dilihat tadi si orang asasin itu yang petingginya lah ya bilang katanya Gue memerintahkan lu untuk pergi ke Notre Dame Atau apa-apa yang lupa gue Ya pasti kita bakalan ngontrok nih kayaknya nih si Sievert ya Oke, let's go Confession Apa rencana kita nih? Edan Lo bukan Lo udah harus bisa Nge-planning Gerakan lo sendiri katanya Eh, gili Wush, edan Uh, gila Nah, ini dia nih Sievert nih Gila, berani-beranian nih orang nih kan Lo berani-beraninya loh Nge-fitnah kita ya kan Sampai kita di penjara gitu Sial Oke, itu ada kunci Hmm, oke Ini ada beberapa oportunitis ya And if all other plans fail Why not sacrifice yourself for the cause Your life for his Before Altair That was the Leventine approach You mean a dagger in broad daylight As I'm cut down where I stand Send a powerful message I'll do it my way Whatever you think best Assassin Medan Oke, let's go Kita mulai On throw Si the laser Eh, the laser lagi Sievert ya Explore the area Create opportunities Ada 1 unique kill Ada secret entrance Ada 10 entrance Ada alarm bells 2 biji Oke Kalau bisa gue ngambil unique kill ya Tapi Hmm Waduh Seperti apa gitu Caranya ya kan Hmm Bentar ya Apa yang di bawah itu ya Hmm Kayanya ini gue gak diliatin deh Buat ininya gimana cara Oh, tuh gue harus steal dari dia cuy Oke, oke 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 Oke, kalau gitu Sabar Abis om Abis om Mati 1 Berisik kamu Jangan berisik ya Saya mau mengambil sesuatu darimu Nah Ambil steal dulu Steal, steal, steal Come on Hmm Nah Oke Kita udah dapet kunci nih Ini kunci yang Itu kan Kalau gak salah tuh yang Ngasihin ke yang tadi gitu Yang kehilangan kuncinya gitu Itu kok dia opportunity-nya gak diliatin gitu ya Kayak Eee Syndicate gitu Mungkin karena syndicate Setelah ini ya Jadi Diperbarui gitu Sistemnya Jadi biar ketahuan gitu Opportunity-nya apa aja Kalau ini kan gak dikasih tau Apa aja gitu Opportunity-nya Tuh Cuman gitu doang ya kan Hmm Coba kita naik dulu ke atas Ini gue udah dapet kunci sih sebenernya Tapi gimana cara dapet Unique kill-nya ya Gue pengen dapet unique kill-nya cuy Nah ini kita udah nyampe nih Kayaknya nih Oke sip Ini om 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 Nih kunci lo nih Gue bukain nih Nah Tuh udah gue bukain Iya Sama-sama ya Sebenernya gue biar bisa masuk Ke dalam juga gitu Hahaha Intinya sih bukan itu Ntar dulu tuh ada sesuatu tuh Hmm Apa itu ya Oke Oke Coba-coba-coba-coba Kita kesana dulu ya Gue lagi nyari ininya gitu Nyari apa namanya Semacam Unique kill gitu Kalau bisa sih gue dapet unique kill-nya ya kan Biar yahud Nah sekarang cuy Saatnya nih cuy Let's go Sip Mantap Konfesional kill Available Oke Terus gimana gue nih Oke ya Kayaknya udah udah Kita bakalan naik sekarang nih Ke atas Kita liat aja nih Berhasil kan nih unique kill-nya Soalnya kita kan udah berhasil Si Apa namanya tadi Konfesional kill available gitu kan Jadi orang yang tadi tuh Kita Ikutin Dan kita killing Dan Ya Sekarang gue udah dapet kuncinya juga Hmm Bukan loncat kesitu Ya 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 Ngeri banget ya kan si Arno nih gue Tiba-tiba dia random Bahaya gitu Untung gue dapet kuncinya Jadi gue bisa masuk ke dalam Dengan mudah gitu Wow Nah sip Wuh Gue udah di dalam cuy Oke Tadu dulu ya Mati kamu satu Berseru dulu nih Gue lewat mana nih boy Hmm Heee 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 Heep Uh Wuh ada orang Ada orang Ada orang Hihihihihihihihihi Ada orang Ada orang Oh tuh ada sesuatu disitu tuh Oke Kalem Bawa turun kesana dulu Oke Tapi disitu kok ada orang banyak gitu kan Gimana caranya gua Hmm Mati satu Oke Sekarang dia bakalan masuk kesana tuh kayaknya tuh Oke Kayaknya waktunya nih gua nih Nah sekarang kayaknya nih Let's go Masuk cu Masuk sini dulu lah Masuk Nah sip Wuh Akhirnya unikyo Hampir aja ketahuan gua Oke ini dia nih Apa nih Oh kan bener kan Latush King of beggars King of beggars Wah edan dia Raja ini ya Raja pengemis gitu Eh edan Oke Ternyata dia Oh Ternyata si joker ini cuy Dia tuh cuman battle ternyata Masih Delasir Dan yang Ngeeksekusinya tuh yang si joker tadi gitu kan Oke Om 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 Sini dong om Deketin gua om 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 Itu darah om 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 Sini om Sini dong Ini gua gimana keluarnya kan gua keluar gimana nih Dia yang hadap sini kan Eh edan dia muter-muter disitu aja kan Oke ini gua keluar aja deh Mati kamu Hahaha Solong bro Sekarang gua bakalan kabur Hop Yihihi No Nah gua kabur kesini cuy Turun 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 Arno turun Nah begitu Nah kita dapet kunci kan Bisa lewat sini Hahaha Dadah Solong Gua kabur dari tempat ini dulu Yihihi Main Nah sip beres Woo Yes finally Sequence 3 Memory 2 Oke deh kalau begitu ya Untuk bard kali ini Kita sampai disini dulu Kita sudah berhasil Mengkilling si silver Tapi ternyata bukan dia gitu ya Yang mengeksekusinya Tapi yang Mukanya kayak badut joker itu Oke deh kalau gitu Kita ketemu lagi di bard selanjutnya Oke so I'm seeing you now then Ciao